Hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello guys welcome back to my channel Pita Sekayu Untuk edisi hari ini di edisi hari minggu Seperti biasanya minggu adalah saatnya Mbak Pita untuk unboxing Ataupun person-person barang-barang yang Mbak Pita beli atau yang Mbak Pita dapatkan Nah guys untuk edisi kali ini Sebelum kalian tonton videonya lebih lanjut Jangan lupa untuknya kalian yang baru aja gabung di channel Youtube Pita Sekayu Untuk langsung aja tekan subscribe dan jangan lupa untuk klik loncengnya Agar dapat aktifikasi video terbaru aku di channel Youtube Pita Sekayu Dan jangan lupa nih buatnya kalian semuanya untuk share seluruh video yang ada di channelnya Pita Ke seluruh media sosial yang kalian punya Dan jangan lupa juga untuk kasih kritik dan saran Ini guys sorry banget mungkin kalian agak bingung juga Kenapa di sesi kali ini aku pakai kacamata untuk unboxing beberapa barangnya ini ya guys ya Karena Mbak Pita tuh kemarin agak kerjaan dan hari ini kayaknya mata Mbak Pita tuh agak profit Jadi ada terjadi pembengkakan di bagian mata sebelah kanan Jadi tuh mataku yang biasanya besar kayak gitu jadinya kecil banget Dan merah Jadi aku tuh kayak takut banget nantinya Nggak bagus di kamera Jadi aku pakai kacamata ini aja Semoga kalian bisa memahami ya Dan ini lagi proses penyembuhan juga guys Yang kayaknya masih belum bisa sembuh juga Mungkin nanti hari ini aku mau bawa ini ke dokter aja Dokter mata Ke rumah sakit umum Yang ada di Sekayu ya untuk periksa Karena mata aku tuh gotuh Kalian bisa lihat tuh kecil banget kan Nggak tau kenapa Apa ini karena debu Atau mungkin juga karena aku suka kucuk-kucuk mata Saya juga belum tau Guys Mbak Pita kemarin belanja di salah satu toko Yang ada di Sopi Yaitu di live Sopinya Itu di BMB BMB Sopi Itu semua harga di BMB Sopi itu adalah 35.000 Untuk per item barangnya Dan untuknya kalian yang beli 3 itu dapat diskon hanya Jadi hanya bayar 100.000 rupiah Itu untuk masuk ongkir ya Jadi semuanya baik itu sendal Kemudian juga tas Kemudian juga dompet Ada juga baju dan lain sebagainya Pokoknya yang di jembreng sama beliau Di sana itu harganya adalah 35.000 Untuk satu baju Ataupun itemnya Kemudian kalau kalian di 3 itu dapatnya 300.000 Seperti itu Jadi kalian harus baca dulu nih Petunjuknya atau aturannya ketika kalian live Sopi Seperti itu Nah Kalau di BMB Sopi ini Ada Ownernya itu Atau yang jembrengnya itu adalah Kita bisa dibilang cece Itu ada cece priest Dan juga abang Aku gak tau abang apa gitu ya Kemudian juga disitu ada Karyawannya tuh Kayak ada Siapa ya Ada mbak Septi Kemudian juga ada mbak Tari Dan lain sebagainya Jadi banyak banget disitu Ada beberapa karyawan juga Yang kalau mbak Wita sih asik-asik banget ya Karena mereka kelihatan banget Kayak kekeluargaan gitu loh guys ya Jadi disitu di BMB Sopi Kita akan di jembrengin sebuah baju nih Misalnya baju harganya berapa 35 ribu ya Seperti bapak yang kita bilang tadi Kemudian Ini kemeja harga 35 Nah ini beda bahan Namanya Kipur ya Harga 35 Sama ya Tidak 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 Ini motifnya kemeja ya Kak tangan panjang Ini harga 35 Beri 300 ya Ini nyari kemeja Murca Ini harga 35 Beri 300 Aldi Aldi Ya aku kuris Aldinya cukup besar ya Aldinya 100 Aldi 100 Ya Di kemeja ya Kak Kemeja ya Ini aldinya 100 Bentar Aldi 100 Harga 35 Beri 300 ya Yang mau ini Fix Cuma 35 Harga 35 Ya Kek Motif Srip Aldinya 100 Oke Sudah siap Belum Yang mau Masih Ini 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 Jadi Jacket Aduh Di HP Jacket Beri Doang Kak Jacket Beri 300 Berarti Loh Jacket Kalian Dapat 35 Rp Juga Bli 300 Yang Baru Gak Buncat Dulu Dulu Klik Nama Bisa Dapat Langsung Gabung Disini Ini Jacket Bahannya Aku Bila Apa Nama Gak Tau Laku Nama Bahan Ini Agak Berbuka Kek Bulu Halus Gitu Aku Gak Tau Namanya Yang Dapat Fix Cuma 35 Ria Huseb Jadi Kalau Kalian Misalnya Cancel Barang Tersebut Guys Biasanya Dia Akan Cancel Atau Tidak Payment Setelah Mereka Melakukan Chatting Misalnya Mengingatkan Kepada Kita Berapa Barang Yang Harus Dijual Ataupun Misalnya Yang Harus Dibayar Gitu Ya Dia Akan Melakukan Pemblokiran Jadi Hati-hati Buatnya Kamu Yang Iseng Atau Mungkin Cuma Pengen Aku Mau Coba Siapa Tau Dapet Gitu Kenapa Kenapa Karena Ada Beberapa Orang Yang Suka Menolak Barang Yang Sudah Datang Ke Rumah Jadi Sangat Ribet Banget Oke Disini Kita Lihat Ini BMP Sopi Dan BMP Sopi Ini Mbak Pita Kemarin Belinya Ada Tiga Barang Ini 100.000 Rupiah Kemudian Untuk Ongkirnya Sekitar 45.000 48.000 Darinya Jakarta Barat Tapi Karena Mbak Pita Kemarin Pakainya Yaitu Adalah Ada Voucher Jadi Gratis Ongkirnya 20.000 Jadi Kenanya Hanya 38.000 Oh 28.000 Rupiah Kalau COD Itu Biasanya Lebih Mahal Lagi Karena Langsung Dienter Ke Rumah Bayarnya Ketika Barang Datang Itu Harganya Sekitar Berapa 10.000 Sekitar Pokoknya Tontonnya Hampir Berapa 139 Atau Gitu So Langsung Aja Kita Bukain Jadi Jadi Aku Kasih Tahu Sebelum Aku Lihat Ke Kalian Barang Barang Yang Udah Aku Beli Di BNB Sopi Jadi Pertama Buatnya Kalian Yang Baru Aja Gabung Di BNB Sopi Kalian Wajib Untuk Mengikuti Tokonya Terlebih Dahulu Kemudian Setelah Kalian Ikuti Tokonya Tersebut Jangan Lupa Untuk Chat Terserah Mau Chat Hi Hello Apapun Itu Terserah Yang penting Kalian Chat Ke Pemilik Toko Tersebut Nanti Akan Ada Balasan Yang Mengucapkan Selamat Datang Di BNB Sopi Dan Sebagainya Nah Kalau Misalnya Kalian Udah Chat Udah Mengikuti Langkah Ketiganya Adalah Kalian Bisa Ngefix Barang Barang Yang Udah Dikelukan Samanya CC Esprit Atau Abang Jadi Disini Dia Kalau Untuk BNB Sopi Hanya Ada Selasa Kamis Sabtu Jadi Untuk BNB Sopi Itu Dia Punya Kayak Waktu Waktunya Atau Hari Harinya Selasa Kamis Dan Juga Sabtu Nah Kalau Misalnya Kalian Udah Ngefix Untuk Kalian Yang Baru Aja Belanja Di BNB Sopi Itu Kalian Hanya Diberikan Yaitu Tiga Tiga Barang Yang Kalian Terserah Mau Fik Apa Aja Tiga Barang Cukup Jadi Dia Punya Kuotanya Hanya Tiga Untuk Orang Baru Kalau Misalnya Udah Belanja Dua Kali Dapatnya Enam Kemudian Lebih Dari Tiga Kali Itu Dapatnya Sembilan Dan Untuk Peratuan Terbarunya Mereka Kali Ini Geisha Di Tahun 2020 Mereka Memberikan Voucher Setiap Satu Kali Pembelanjaan Tapi Untuk BNB Sopi Itu Harus Enam Baju Atau Check out 200 Baru Kalian Dapat Satu Voucher Gratis Darinya BNB Sopi Yang Nantinya Kalau Sudah Dikumpulkan Sebenarnya Sepuluh Akan Mendapatkan Satu Barang Yang Gratis Kalian Pilih Dari BNB Sopi Gitu Guys Nah Kali Ini Mbak Pita Udah Mendapatkan Baju Ini Ini Kalian Baca Karena Akun Mbak Pita Di Sopi Ada Alpitas Kayu Kalian Baca Disini Ini Ini Salah Satunya Barang Yang Mbak Pita Beli Satu Ini Semuanya Kemeja Ini Dua Seperti Ini Kemudian Ini Yang Ketiga Jadi Ada Beberapa Kemeja Yang Mbak Pita Coba Kemarin Itu Dan Yang Ini Kalian Bisa Lihat Jadi Ini Bagian Atas Njaja Kalau Gak Asal Ada Rock Pita Beli Ada Crisket Kemudian Juga Ada Kulot Ada Rock Ada Dan Lain Sebagainya Jadi Banyak Disitu Yang Harganya Adalah Rp35 Kalau Beli Satuan Kalau Lebih Dari Beli Tiga Itu Dapat Rp100 Nih Guys Jadi Ini Keren Banget Kan Kalian Bisa Lihat Tuh Jadi Ini Bahannya Kayak Bahan Dari Apa Ya Ini Tuh Seperti Ini Jadi Cantik Banget Ini Warnanya Ada Kuling Sama Hitam Kemudian Juga Di Bagian Ini Ada Belnya Seperti Ini Gitu Ya Jadi Jadi Ada Banyak Berapa Banyak Ada Tiga Baju Yang Udah Diberikan Ke Mbak Kita Semuanya Nih Harganya Rp100 Rp100 Itu Yang Dari Bmb Sopi Untuk Lebih Jelasnya Mbak Kita Tulis Di Deskripsi Untuk Alamat Dan Kemudian Tempat Di Sopi Dan Disini Serunya Gini Jadi Kalau Kita Rebutan Itu Sampai Pernah Ada Seribu Penonton Nonton Live Sopinya Bentuk Yang Pas Badan Aku Dengan 130 Dan Sebagainya Pas Aku Ngefix Misalnya Fix Pita Cantik Terus Gue Udah Ngefix Tiba Tiba Di Tempat Dia Aku Nggak Nomor Satu Jadi Kalau Di HP Aku Biasanya Kita Dapat Nomor Satu Tapi HP Admin Ternyata Bukan Aku Nomor Satu Jadi Aku Selama Menjadi Langgan Dia Itu Tidak Selalu Setiap Hari Aku Dapat Selalu Banyak Yang Kadang Oh Kayaknya Aku Nggak Dapat Kenapa Empat Pita Selalu Dapat Gitu Juga Jadi Mau Pelanggan Nama Pelanggan Baru Asalkan Dia Chat Dan Mengikuti Peraturannya Itu Kayaknya Tetap Sulit Juga Kita Harus Bersaing Dengan Orang Orang Yang Biasanya Mungkin Duduk Di Baru Nanti Kalian Bisa Ikutan Lagi Seperti Itu Ternanya Seperti Ini Jadi Di Bagian Tingang Dia Ada Kayak Tali Gini Memang Lepasan Bisa Kalian Gunakan Seperti Ini Dan Ini Harganya Hanya 35.000 300.000 Dan Ini Ada Kemeja Kayak Ini Jadi Bagus Banget Untuk Kalian Yang Mungkin Mau Hangout Atau Jangan Jalan Barang Teman Kalian Atau Juga Boatnya Kayak Mbak Pita Ini Dipakai Digunakan Ke kantor Jadi Asik Banget Nah Jadi Buatnya Kalian Yang Berminat Ini Bisa Langsung Aja Beli Di BNB Sopi Dengan Harga 35.000 Atau 300.000 Selain Itu Juga Banyak Banget Ada Tas Kemudian Juga Ada Baju Ada Senda Dan Lain Sebagainya Seperti Apa Kita Langsung Aja Ke BNB Sopi Oke Guys Kemeja kedua Yang aku Pakai Ini Adalah Warnanya Bisa Dibilang Ada Warna Abu Abu Gitu Terus Juga Ini Motifnya Beda Ini Bahannya Dari Siphon Kemudian Juga Disini Ada Warna Bunga Bunganya Gitu Jadi Ini Memang Cakep Kalau Misalnya Kalian Mau Pakai Untuk Misalnya Kuliah Kemudian Juga Kekantor Karena Ini Kemejanya Bisa Dibilang Kemeja Formal Nah Buatnya Kalian Yang Punya Bisa Dibilang Kayak Pengen Lebih Gaul Lagi Kalian Bisa Masuk Ini Ke Bagian Bajunya Gitu Di Bagian Dalam Terus Ini Dinaik Jadi Lebih Gaul Lagi Tapi Karena Berhubung Aku Di Kantor Jadi Ini Harus Lebih Rapi Jadi Aku Keluar Aja Selain Itu Juga Karena Aku Menggunakan Hijab Kan Gak Enak Banget Kalau Bagian Belakang Terus Kalau Untuk Bagian Tangannya Dia Juga Punya Kancing Ini Hidup Ini Bisa Dilepas Kayak Gini Ini Juga Kancing Hidup Semuanya Jadi Buatnya Kalian Yang Mungkin Pengen Gaul Bisa Dimasukin Kayak Gini Gini Kalau Anak Gaul Bisa Digini Atau Mungkin Juga Mau Kalian Masuk Semuanya Juga Oke Sebenernya Cuman Itu Tadi Balik Nah Di Bagian Depan Ini Kalau Dari Bahannya Juga Bagus Ga Malu Malu Juga Bisa Kalian Buat Trend Kemana Aja Ke Sopin Juga Bisa Kok Misalnya Mau Digini Juga Bagus Nah Seperti Ini Jadi Bisa Dibilang Ini Harganya Bisa Dibilang Gak Murahan Harganya Murah Tapi Bahannya Gak Murahan Dan Ini Cocok Dibawa Kemana Aja Gitu Itu Jangan Banget Yang Namanya PHP Jadi Kalau Misalnya Kalian PHP Atau No Payment Itu Langsung Diblokir Sama Abang Jadi Kamu Gak Bisa Belanja Gak Bisa Lagi Lihat Barang Jadi Kalian Cuman Bisa Ikut Live Shopee Jadi Kalau Misalnya Kalian Berbuat PHP Itu Sangat Merugikan Mereka Dan Merugikan Kalian Sendiri Jadi Mbak Pita Harapan Jangan Sampai Kalian PHP Atau Bisa Dibilang No Payment Seperti Itu Apapun Alasannya Kalian Karena Memang Bener Apapun Alasannya Kalau Misalnya Gak Bagus Bisa Merugikan Orang Lain Juga Selain Itu Buat Kalian Yang Gak No Payment Biasanya Barang Barang Akan Dilepkan Kembali Sama CC Fris Ataupun Abang Di Live Selanjutnya Dan Jangan Sampai Kalian Berharap Gini Kalau Kalian Misalnya Baru Inbox Kemudian Kalian Akan Dapet Balisan Biasanya Jarang Banget Jadi Dia Susah Banget Untuk Balis Bukan Karena Dia Sombong Atau Apa Karena Jumlah Yang Akan Dibalis Banyak Banget Bayangin Aja Yang Nonton Live Shopping Mereka Sampai Seribu Orang Jadi Seribu Orang Itu Yang Inbox Juga Ke Kalian Itu Biasanya Luar Biasa Selain Itu Kalau Buat Kalian Yang Udah Ngefix Barang Tersebut Misalnya Cluenya Adalah Fix Alpita Cantik Misalnya Muji Diri Sendiri Ya Fis Alpita Cantik Kemudian Kalian Ngerasa Dapet Nggak Kalian Barang Biasanya Itu Barang Yang Kalian Dapat Itu Akan Nanti Di Inbox Sama Cc Pris Atau Karyawan Nga Di Sana Ke Inbox Kalian Jadi Jangan Ragu Ataupun Jangan Takut Kalau Misalnya Barang Itu Kalau Aku nggak Pesan Ini Cc Pris Kalian Bisa Bicarakan Secara Baik Baik Aja Nah Selain Itu Juga Mbak Pita Ingat Buat Kalian Semuanya Selain Kalian Udah Berbelanja Di Share Store Dan BNB Sopi Ini Ada Satu Lagi Yang Sangat Menarik Mbak Pita Adalah Ketika Di Akhir Banyak Di Bagian Love Love Ada Yang Tap Love Kalau Sopi Itu Mereka Yang Udah Ngasih Love Itu Lebih Dari Rp5.000 Dapat Satu Gaya Gitu Jadi Dia Banyak Banget Setiap Di Sisi Acara Setelah Live Sopi Biasanya Ada Gif Yang Bagus Bagus Banget Guys Sayangnya Mbak Pita Ini Orang Orang Yang Tidak Beruntung Suka Nggak Dapat Guys Karena Biasanya Udah Dapat Yang Nomor Satu Tiba Tiba Ternyata Sayangnya Pas Masuk Di Hp Admin Itu Di Nomor Tiga Sedangkan Yang Dapat Di Nomor Satu Gitu Kan Guys Nah Selain Itu Menurut Mbak Pita Di Live Shopping Ini Yang Ada Di Sopi Adalah Untuk Memperat Hubungan Jadi Misalnya Mbak Pita Udah Sering Lihat Ada Beberapa Yang Sudah Langganan Sama Cepri Sama Abang Kayak Ismeta Kemudian Ada Kak Gurin Ada Kak Apalagi Yang Banyak Sih Nama Nama Yang Udah Terkenal Di Dunianya Live Shopping Yang Ngobrol Sama Mereka Belum Lagi Cepris Ini Orangnya Yang Bisa Dibilang Kaya Humble Jadi Jarang Marah Kalaupun Marah Ya Mungkin Mesti Bisa Ditahan Tahan Laya Kemudian Juga Orangnya Humble Enak Bercanda Masih Nyambung Sama Orangnya Gauh Sama Kayak Abang Juga Orangnya Lebih Nyaman Gitu Kalau Diajak Ngobrol Gak Marah Tapi Kalau Lagi Blokir Orang Mbak Kita Sih Gak Terlalu Tau Ya Cuman Karena Melihat Dari Kamera Aja Seperti Apa Orangnya Menyenangkan Sekali Nah Semoga Kali Ini Bermanfaat Untuk Kalian Semuanya Jangan Lupa Untuk Selalu Nonton Di Youtube Vitas Kayu Dan Terima Kasih Sudah Menyaksikan Video Yang Dari Channel Youtube Skayu Dan Jangan Kemana Mana Nanti Edisi Hari Rabu Akan Ada Tutorial Makeup Cosmetic Dan Kecantikan Edisi Hari Jumat Akan Ada Yang Namanya Informasi Dan Tips Yang Pastinya Bermanfaat Dan Edisi Minggu Akan Ada Unboxing Terima Kasih Buat Kalian Semuanya Dan Jangan Lupa Untuk Selalu Menjadi Yang Terbaik Bagi Kita Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you next time And Bye